Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik Karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football bisa kalian dapetin di official instagram W7Football Atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen Yup guys kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes Di channel saya Belin saya bakal unboxing review produk Specs Dan ini adalah Specs Aksenator Alpa Elite In atau versi futsalnya Dan ini banyak banget permintaan teman-teman yang sudah komen Mengenai salah satu produk ini Ini emang produk keluaran akhir tahun kemarin gitu ya Tahun 2021 Cuma saya emang agak penasaran dari produk futsalnya Karena saya sendiri emang rajin futsal gitu ya Seminggu sekali Dan oke Seperti apa detailnya Yuk kita lihat bareng-bareng Oke Di depan kalian sudah ada box dari Specs Dan ini adalah Specs Aksenator Alpa Elite In atau versi futsalnya Oke Ini original yang pasti Kalau original itu seperti ini Ada keterangannya mengenai detail produknya Seperti ini Oke langsung saja kita buka dari boxnya Oke ini dia Sepatunya Dan kita keluarin dari boxnya Oke ini sudah aku keluarin dari boxnya Dan kita bahas harganya dulu Harganya itu 799.800 Ya atau 800 ribuan lah ya Dan aku dapat di harga 720.000 ya Dan beda toko beda harga tentunya Dan Oke langsung saja kita bahas produknya Oke Dari kaki bagian luar seperti ini Seperti ini Kaki bagian daru seperti ini Dan belakang seperti ini Oke Dari Kita bahas Kaki bagian luar Ini bahannya Kembali lagi sama seperti yang Footballnya Karena aku sudah pernah review yang footballnya Dan Kurang lebih sama ya Bahannya Cuma ini Warna yang baru ya Yang Warna yang lebih gelap gitu ya Terus Dominasi warna Abu-abu dan Abu-abu gelap Seperti ini Dan Pahan dasarnya sama juga Seperti shockernya Ini full sintetis Terus ada kombinasi knit gitu ya Dan untuk Pahan sintetisnya sendiri Ini benar-benar bagus menurutku Flexible Dan Lebih Convert aja Saat dipakai gitu ya Karena sendiri Pernah pakai yang shockernya Dan disini Upernya benar-benar bersetekstur Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Ya Ini benar-benar bersetekstur Terus logo Speknya ini Printing Dan untuk segi detail Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Dan di bagian Liningnya Seperti ini Itu ada Knit gitu ya Seperti ini Dan bentuknya Juga cukup menarik Agresif Oke Kita pindah ke kaki Bagian depan-depan Seperti ini Ini Kalau yang elite Itu emang Lidahnya itu Menyatu di bagian Upper-nya Dan Keren menurutku Nge-fit banget Yang pasti Kalau sudah dipakai Karena aku sudah Pakai yang Shockernya Kembali lagi Dan untuk bagian depannya Seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Bagus Rapi Terus Knitnya juga Cukup fleksibel Bagus Terus di atasnya sini Di ujungnya ada tulisan Speks Dan Logos Speks Untuk talinya sendiri Ini pakai Tali pipih ya Terus di ujungnya itu Samping-sampingnya itu Bergerigi Dan ini yang membedakan Dengan tali-tali Pola Lokal Yang lainnya Dan ini keren Dan warnanya Juga sewarna Dengan Warna dasar Dari Upper sepatunya Oke Kurang lebih dari Kaki bagian depan Seperti ini Kita pindah ke Kaki bagian dalam Dalam seperti ini Untuk segi motif Memang sama Cuma bedanya Ini tidak ada Logos Speks Cuma ada Dari Terus an-alpha Di sini Seperti ini Dan ini Menandakan Kalau ini itu Seri alpha Bukan seri yang LS3 Oke Untuk kaki bagian dalam Seperti ini Kurang lebih Kita pindah ke Belakang Belakang Seperti ini Tapi Kalau original itu Tulisan ada Tulisan spec Seperti ini Rating polyflag Untuk segi detail Seperti ini Seperti ini Oke Kita pindah Bagian Insulnya Insulnya ini Tidak bisa Dilepas Cuma Kalian bisa Lihat sendiri Insulnya Pakai insul Biasa Pelabisnya Juga bahan Fabrik Untuk tebalan Busa Di bagian Insulnya Juga cukup Lumayan Terus Untuk bagian Pedin Dan bagian Hill itu Untuk tebalan Busanya Juga cukup Lumayan Pelabisnya Bahan Sintetis Sama Seperti Yang Versi Soccer Kurang lebih Sama Oke Kita Bahas Outsole Kalau Outsole Seperti ini Sama Seperti LS 20 Yang Futsal Model Outsole Yang Baru Seperti Ini Dan Aku Juga Pernah Review Yang Runtupoy Outsole Sama Dan Enak Cukup Stabil Karena Di bagian Belakang Ini Outsole Agak Ke Belakang Jadi Ini Menambah Stabilitas Saat Pake Oke Ini Yang Pasti Ada Midsole Di bagian Outsole Dan Ini Bener Bener Empuk Dan Untuk Detail Relief Dari Outsole Seperti Ini Bawah Ini Full Rapper Kombinasinya Cukup Keren Guning Stabilo Dan Warang Dasarnya Abu Apu Gelap Seperti Ini Dan Di Tengah Ada Logo Specs Seperti Ini Oke Kita Coba Timbang Di Size 39 Kira Kita Dapat Berapa Oke 245 Gram Size 39 Dan Oke Seperti Apa Detail Saat Sepatunya Dipake Yuk Kita Lihat Pernah 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 Nah Itu Detail Dari Specs Axelator Alpa Elite In Atau Versi Futsal Oke Untuk Versi Persen Cara Masukin Kaki Kedalam Satunya Benar Mudah Menurut Mengingat Ini Meskipun Ada Knit Di Bagian Lidah Yang Menyadu Di Bagian Upper Cuma Untuk Fleksibilitas Lenturan Di Bahan Knit Ini Benar Lentur Menurut Persis Banget Sama Versi Yang Sokernya Menurut Jadi Gak Ada Hal Yang Bikin Susah Cara Masukin Kaki Kedalam Sepatunya Ya Apalagi Biasanya Kan Kalau Ada Knit Di Bagian Foot Tup Bakal Susah Tapi Ini Gak Menurut Kaki Masuk Kedalam Sepatunya Benar Benar Nyaman Enak Empuk Sekali Apalagi Sepatunya Futsalnya Ini Sudah Ada Mid Soalnya Jadi Emang Ngebantu Banget Dari Tingkat Kinyamanan Dan Kaku Cuma Gak Mempengaruhi Dari Kenyamanan Menurut Kupas Kiting Tadi Terus Untuk Ngomongin Sizing Sepatu Ini Lebih Rekomen Untuk Kaki Apapun Menurut Mau Lepar Mau Nero Dan Kakiku Sendiri Ini Cenderung Nero Pake Sepatu Ini Cukup Nyaman Lega Ya Mengingat Ini Uppernya Dari Seki Bahan Memang Tipis Banget Ya Standar Menurut Jadi Itu Oke Untuk Ngomongin Desain Dari Angka 1-10 Ini 9 Menurutku Salah satu Sepatu Lokal Yang Cukup Menarik Emang Ya Mengingat Dari Seki Harga Juga Rp800.000 Beda Toko Beda Harga Ada Yang Jual 720 Macem Aku Dapet Harga 720 Sudah Dapet Sepatu Dengan Kombinasi Knit Ringan Dan Keren Dari Seki Model Dan Desain Jadi Menurutku Dari Angka 1-10 Dari Seki Model Dan Desain Ini 9 Perfect Menurutku Oke Dari Angka 1-10 Dari Tingkat Kenyamanan Ini 8 Dan Bantu Dari Midsole Bahan Eva Di Bagian Midsole Ini Cuma Untuk Mengetahui Lebih Jauh Tingkat Kenyamanannya Emang Harus Dibuat Platten Baru Tahu Ini Bersara Pangga Saat Dipakai Apakah Nyaman Pangga Atau Dipakai Lecet Apa Enggak Itu Harus Dipakai Tes Baru Tahu Tingkat Kenyamanan Seperti Apa Cuma Pas Fitin Tadi Pas Persim Persen Tadi Dari Yang K1-10 Dari Tingkat Kenyamanan Ini 8 Terus Apakah Cukup Rekomendasi Buat Kalian Coba Beli Di Tahun 2022 Menurutku Kalau Kalian Pencinta Sepatu Dengan Kombinasi Knit Yang Mengutamakan Kenyamanan Terus Ngefit Di Kaki Ini Cukup Direponasikan Mengingat Dari Produk Produk Specs Yang Cukup Menarik Dari Segi Model Dan Desain Yang Harganya Di Bawah 1 Juta Cuma Alpha Elite Ini Ada S Clock Itu Cukup Keren Cuma Untuk Seri Axelator Ini Salah Satu Yang Terbaik Menurutku Ya Kalau Di Compare Dengan Mercurial Yang Harganya 1,2 Yang Ada Genitnya Yang Superfly Ini Cukup Menyimbang Menurutku Ya Mengingat Dari Segi Model Desain Ini Cukup Agresif Dan Malah Ada Genitnya Di Bagian Kutub Yang Menambah Kunci Yang Saat Dipakai Jadi Untuk Kalian Coba Beli Di Tahun 2022 Dengan Harga Yang Cukup Murah 720 Atau 800 Rp Ini Cukup Menarik Buat Kalian Coba Di Tahun 2022 Oke Mungkin Sekarang Dulu Kali Ini Jika Kalian Punya Referensi Sepatu Bola Futsal Yang Menarik Buat Saya Unboxing Dan Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Maju Terus Dua Indonesia And See You Next Video So Bye Bye